Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang pokok dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani Nah, keselamatan disini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Menyelamatkan disini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu soteria Yang berarti kesehatan, perlindungan, kemakmuran, dan kesempurnaan Menyangkut semua hal itu Nah, kesehatan juga bukanlah kesehatan fisik, juga kesehatan jiwa Saya kalau lihat sebetulnya penyakit jiwa lebih menakutkan dan lebih parah dari sakit tubuh ya, jasmani Dan kita sering dengar sudah sekarang dengan adanya COVID-19 Bahwa banyak orang yang mentalnya terganggu Kita dengar di news, sesudah COVID-19 banyak orang tembak-tembakan Tikam-tikaman Saya mendengar ada seorang yang, dia orangnya sosial Tapi sekarang dengan lockdown semua, akhirnya dia sampai bunuh diri Dan beberapa waktu yang lalu, saya juga dengar di news Ada perempuan yang sudah umurnya cukup Dia juga orang yang sosial, dia tidak tahan dengan keadaan COVID-19 Dia minta di euthanasia Apa itu? Karena dia bilang, dia untuk menghadapi gelombang kedua dari C-19 ini Dia sudah tidak bisa dari COVID-19 ini Jadi kita lihat kesehatan, saya percaya kesehatan di seluruh aspek hidupan kita Jadi sehat jiwa, sehat tubuh Nah sekarang perlindungan Itu juga, tidak cuma perlindungan jasmani Tetapi juga perlindungan dari jiwa kita, pikiran kita Saya tiap hari selalu masih berdoa untuk cucu-cucu saya Supaya mereka dilindungi dalam pikiran mereka Sebab saya melihat sekarang ini ideologi yang salah Pengajaran yang sesat begitu banyak Kita tahu seperti evolusi, seperti pro-choice dan segala macam-macam Makanya saya melihat, kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan Kita mudah sekali diombang-ambingkan dengan semua Sebab apa itu perkataan mereka itu sepertinya masuk akal Oh kita mesti kasih, kita tidak boleh membedakan Jadi mereka selalu berkata seperti itu Tapi apa itu? Kita coba buka sekarang di Yesaya 5 ayat 20 Di situ dikatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik Dan kebaikan itu jahat Yang mengubah kegelapan menjadi terang Dan terang menjadi kegelapan Yang mengubah pahit menjadi manis Dan manis menjadi pahit Zaman sekarang kita melihat keadaan ini kan saudara Semua dibolak-balik gitu Makanya saya selalu bersyukur kita mempunyai alat Tuhan dan firman Tuhan yang selalu sama Tetap sama Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Jadi kita bisa berpegang pada firman Tuhan Dan sebabnya kalau kita melihat peraturan manusia, undang-undang negara Sering bisa ganti-ganti Tetapi kalau Tuhan dari mulai Genesis sampai akhir rahyu Itu selalu tetap sama Jadi kita tahu di mana yang kebenaran Sehingga kita dapat membedakan antara godly dan legally Kalau godly itu tidak pernah berubah Selalu tetap sama Tapi kok legally itu suka-suka berubah gitu ya Nah, tadi kita sudah mengatakan keselamatan Yang pertama, kesehatan Kedua, perlindungan Yang ketiga, kemakmuran Nah, kemakmuran ini banyak orang juga punya pandangan yang salah Bahwa kalau orang Kristen itu tidak pantas jadi kaya Padahal mereka itu baca firman itu hanya kurang benar Tuhan hanya mengatakan bahwa kita cinta uang Bahwa itu akar kejahatan Tetapi di Yohanes 10 ayat 10b Di situ Yesus sendiri mengatakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu ingin melimpahkan berkatnya kepada kita Mengapa? Sebab dia mau supaya kita itu menjadi saluran berkat Bagaimana mungkin kita dapat menjadi saluran berkat Kalau kita sendiri tidak diberkati Lebih dahulu Bagaimana kita dapat memberi Apa yang tidak kita punyai Kita melihat Maria dan Yesus Kita tahu mereka yang pasangan yang sangat sederhana Tetapi sesudah Maria melahirkan Yesus Tuhan itu mengirimkan berkatnya dengan mengirimkan orang majus Orang majus itu dari Persia Jadi mereka harus menempuh jarak Orang bilang antara 800 sampai 1600 kilo Ya walaupun dibilang orang lumat membangun jalanan Tapi pasti jalanannya tidak ada for one Dan mereka pasti pakai ontak itu semua Mereka datang ke Yesus hanya untuk menyembah Dan mempersembahkan persembahan Yaitu emas, kemenyan, dan mur Orang banyak yang bilang Oh orang majus itu cuma tiga Sebab hadiahnya tiga Tapi tidak pernah dibilang Saya percaya orang majusnya lebih banyak dari tiga Dan mereka membawa kerombongan Dengan segala harta benda Sebab apa yang mereka persembahkan itu bukan sekedar pemberian Tetapi persembahan yang layak untuk seorang raja Jadi pasti persembahan mereka itu persembahan yang banyak sekali Saya, jadi saya melihat bahwa Tuhan itu Asal kita itu tahu bahwa kita harus menjadi saluran berkat Bahwa kita tahu bahwa semua Bahwa kita itu sebagai saluran Dan bukan sebagai Apa itu yang buat kita sendiri gitu ya Dipakai buat sendiri, buat foya-foya sendiri Saya ingat dulu waktu saya baru datang ke Kanada Kita belum Kristen Itu saya tidak bekerja Hanya Steve yang bekerja Dan waktu itu juga gaji dari Steve Kalau tidak salah antara sembilan sampai sepuluh limu Jadi keuangan kita itu Pas-pasannya itu agak keterlaluan Sampai saya ingat suatu hari Saya mau membeli beras Tapi kita tidak punya uang Dan lagi waktu itu zaman itu Grocery apalagi grocery Cina Harus dengan cash kan Jadi sebenarnya saya pasti Gimana ya tidak ada beras nih Mas Steve bilang Oh oke kita ambil saja cash advance ya Uang dari credit card Di situ baru saya tahu Kok cash advance langsung di charge ya interestnya Tapi lantas begitu saya mulai sekolah Mulai sekolah lebih lagi Sebab saya mesti bayar uang sekolah Dan saya mesti naik bus Sebab mobil kita cuma satu Jadi Steve nganterin Tapi pulang saya mesti naik bus Jadi lebih pas-pasan lagi Tapi sesudah kita menerima Tuhan Dan ya waktu itu saya juga bilang Kita memberikan perpuluhan semua Keuangan kita bisa ganti sama sekali Dan bukan hanya kita yang merasakan Papi mami saya itu dulu sering Balik-balik ke Belanda Tinggal di kita Tapi sering ke Belanda Sebab anaknya di Belanda ada tiga Di sini cuma saya sendiri Jadi kalau dia di sini Dia suka bilang kok kepikiran ya Sama saudara saya Saudara saya gitu Jadi saya bilang Mami sama mereka kepikiran Jadi mami kalau di Belanda Kepikiran saya ya Saya nanya dia Sudah tahu mami bilang apa Ya enggak dong Kan dia kan anak Allah Anak Tuhan Jadi saya melihat Bahwa orang luar Bisa juga melihat Bahwa di dalam Tuhan Itu Tuhan pasti akan memberikan kemakmuran Nah yang terakhir itu Kesempurnaan Kesempurnaan itu Adalah kerinduan Tuhan Untuk memulihkan kita Kepada keadaan Sebelum manusia jatuh dalam dosa Jadi mengembalikan rencana Tuhan yang semula Kita ingat Waktu Tuhan mau menciptakan manusia Kan di dalam Tuhan bilang akan menciptakan manusia Menyerupai gambar dan rupa Allah Dan dia menciptakan manusia gitu Tapi kita tahu bahwa Setan itu selalu mau mengacaukan rencana Tuhan Tapi dia bisa mengacaukan sesaat Tapi dia tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan Amin saudara Jadi dosa merusak gambar dan rupa Allah Di dalam diri Adam dan Hawa Sehingga Rencana Tuhan di dalam diri Adam dan Hawa Itu tidak terjadi Nah tetapi Tuhan Tetap mau mengembalikan kembali Rencananya dia Makanya kita lihat di Roma 8 Ayat 29 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Jadi tujuan akhir Allah itu bahwa kita semua akhirnya juga menjadi serupa dengan dia Dan saya percaya walaupun sekarang kita belum sempurna yang Allah inginkan Tetapi kita sudah berada di dalam perjalanan yang mendekati kesempurnaan Jadi serupa dengan Kristus Kalau itu Kita tidak bisa Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Tetapi dengan pertolongan dan pimpinan roh kudus Saya percaya itu akan terjadi Jadi kalau kekuatan kita sendiri itu pasti mustahil Tetapi dengan Allah Tidak ada yang mustahil Amin saudara Jadi kita percaya bahwa Suatu saat kita bisa sempurna Sebab Yesus juga mengatakan Kayaknya di Matthew 5.48 yang mengatakan Jadilah engkau seperti Bapak yang sempurna Jadi emang kita melihat keinginan Bapak Bahwa kita itu kembali lagi dengan rencana dia Kita bisa menjadi serupa dengan gambaran dan lupa Allah Sekarang kita teruskan Tadi kan tadi Roma 1.16 Sekarang Roma 1.17 Rumah 1.17 Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Jadi disini kata bertolak Bertolak itu artinya starting pointnya Dimulai Dan memimpin kepada iman Jadi iman itu Kita itu harus selalu hidup dalam iman Setiap saat dalam kehidupan kita Orang banyak yang mikir Oh kita perlu beriman Kalau kita lagi minta sesuatu Oh kalau ada siapa sakit Kita beriman Tapi tidak Kita beriman itu mesti setiap waktu Dan dikatakan orang benar hidup oleh iman Berarti iman itu yang membuat kita hidup Dan tanpa iman kita akan mengalami kematian Dan lebih ringkas ini Dikatakan di Efesus 2 ayat 8 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Jadi Tuhan sudah Menganugerahkan kasih karunia Tapi kita harus menerimanya dengan iman Jadi kasih karunia ada bagian Allah Dan iman bagian kita Harus ada kedua-duanya Nah iman itu apa Tapi arti yang sederhana Yang gampang diingat Iman itu adalah Mengaminkan firman Tuhan Jadi firman Tuhan itu Ya dan amin Ini terlihat contohnya Waktu Maria Didatangi oleh malaikat Dan dikatakan dia akan mengandung Jawaban dia adalah Terjadilah padaku menurut perkataanmu Itu amin artinya Jadi dia itu beriman Dia menyetujui Dia percaya Dia memperkatakan Dia bilang terjadilah padaku Dan dia menerima itu semua Jadi iman itu Bukan membuat Tuhan Untuk melakukan kehendak kita Ini waktu itu saya juga telah Katakan Tetapi membuat kita Dapat menerima dan menikmati Apa yang Tuhan telah lakukan Jadi kita melihat Dengan kedatangan Yesus ke dunia Waktu itu yang kita lihat Dia membebaskan kita dari hukum Taurat Dia mengandung Gerahkan kita kasih karunia Dia memberikan power and authority Kekuatan dan kuasa Dan juga dia memberikan keselamatan Pada kita Jadi Kita tahu itu semua adalah mujizat Dan Biarlah kita Menikmati dan Segala mujizat yang Tuhan telah berikan Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia Selamat menikmati The miracle of Christmas Amin Selamat menikmati